5 pertandingan sudah dimainkan Argentina di Piala Dunia 2022 Ragam skema dicoba pelatih Lionel Scaloni untuk membawa La Albi Celeste hingga kini melaju ke semifinal Namun demikian, apapun skemanya, siapapun lawannya, 3 pemain ini harus selalu ada di lapangan untuk Argentina bagaimanapun keadaannya Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola Ya, 3 pemain menjadi figur terpenting atas keberhasilan Argentina melaju sejauh ini di Piala Dunia 2022 3 nama yang bahkan semenit pun pertandingan Argentina di Qatar nggak pernah dilewatkan Keeper Emiliano Martinez, Beck, Nicolas Otamendi, dan Kapten Lionel Messi adalah nama yang sejauh ini nggak pernah kehilangan menit bermain untuk Argentina di Piala Dunia 2022 Total 480 menit bermain dalam 5 pertandingan di luar injury time telah dimainkan ketiga pemain senior Argentina tersebut Menunjukkan sentral dan krusialnya peran ketiga nama tadi untuk kelangsungan Argentina saat ini di bawah pelatih Lionel Scaloni Otamendi mungkin termasuk yang paling underrated di Piala Dunia 2022 Dari awal bahkan nggak sedikit yang meragukan posisinya sebagai pemain belakang utama Argentina Sementara Lisandro Martinez yang sedang bagus-bagusnya di level klub bersama Manchester United malah cuma jadi cadangan Namun demikian, nyatanya Otamendi memang selama ini sudah jadi back utama Argentina sejak Lionel Scaloni menjadi pelatih Argentina pada 2018 lalu Otamendi dengan Cristian Romero sebagai duetnya di posisi center back turut memegang peranan penting dari keberhasilan Argentina menjuari Copa Amerika 2021 Usianya memang sudah 34 tahun, namun kontribusinya masih yang paling dominan dalam pertahanan Argentina Otamendi adalah back Argentina dengan catatan tackle, intercept, dan clearance terbanyak di Piala Dunia 2022 Dan yang juga istimewa, peran dominannya nggak sebatas dalam bertahan Faktanya, Otamendi juga pemain dengan jumlah umpan akurat per laga terbanyak Argentina di Piala Dunia 2022 Dengan rata-rata 85 umpan per laga dan akurasi 92% Kelima terbanyak dari seluruh pemain di 31 tim lainnya Setelah Rodri, Emerick Laporte, dan Pedri dari Spanyol, serta John Stones dari Inggris Sedangkan secara keseluruhan, 425 umpan akuratnya sejauh ini hanya kalah dari Rodri yang membuat 638 umpan Sementara Emiliano Martinez performanya mungkin masih kalah jauh dari keeper-keeper lain yang bersinar selama gelaran Piala Dunia 2022 Namun tanpa kehadirannya, Argentina mungkin nggak akan melangkah sejauh ini Sempat ada anggapan bahwa rentetan kegagalan Argentina di turnamen-turnamen mayor terdahulu Banyak dipicu ketiadaan penjaga gawang berkualitas Yang sejak kemunculan Emi Martinez akhirnya memberi jawaban atas persoalan menaun tersebut Emi Martinez berkontribusi besar membawa Argentina juara Copa Amerika tahun lalu Yang pada babak semifinal juga jadi pahlawan saat menang adu penalti dari Kolombia Hal yang kembali diulangnya pada babak adu penalti melawan Belanda di perempat final Piala Dunia 2022 Emi Martinez memang bukannya bersih dari kebobolan Dan bahkan cuma bisa 2 kali clean sheet dan kebobolan 5 gol sejauh ini Namun magisnya bisa selalu muncul di saat-saat penentu Sebagaimana sebelumnya di 16 besar, penyelamatan gemilang Emi Martinez menggagalkan peluang emas Australia pada akhir pertandingan Yang kala itu berpotensi kuat jadi penyama kedudukan dan melanjutkan pertandingan ke babak extra time Situasi yang bisa saja akhirnya mengubah ending bagi Argentina di turnamen ini Dan aksi heroiknya menggagalkan 2 sepakan penalti Belanda tadi pagi Lagi-lagi membuktikan kapasitasnya sebagai jawaban atas penantian panjang Argentina Gak heran setelah kemenangan Argentina tersegel di perempat final Lionel Messi jadi orang pertama yang mendatangi Emi Martinez melakukan selebrasi Dan sebagaimana Emi Martinez, Lionel Messi juga pemain Argentina yang sampai saat ini Belum kehilangan menit bermain di Piala Dunia 2022 Lima pertandingan sudah dengan jeda yang cukup mepet, Messi seolah tanpa lelah berjuang di lapangan Dan selalu bisa jadi pemecah kebuntuan untuk timnya Sebagaimana golnya kegawang Polandia dan Australia Serta asisnya untuk Nahuel Molina di perempat final melawan Belanda Messi sejauh ini mencetak 4 gol dan 2 asis di Piala Dunia 2022 Hanya selisih 1 gol dari Kylian Mbappe sebagai top skor sementara Dan selisih 1 dari Bruno Fernandes serta Harry Kane sebagai top asis Aksi impresifnya di perempat final melawan Belanda pun mengganjarnya dengan gelar Man of the Match Yang ketiga sepanjang turnamen kali ini Atau yang kesembilan dari seluruh gelaran Piala Dunia yang pernah diikuti Rekor terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut Messi juga pemegang rekor peraih Man of the Match terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia Sebagaimana lima torehannya pada Piala Dunia 2014 lalu ketika membawa Argentina sampai ke final Dengan gelar dari kemenangan atas Belanda Messi kini menyamai Kylian Mbappe sebagai peraih gelar Man of the Match terbanyak di Piala Dunia 2022 Tersisa maksimal 2 pertandingan lagi untuk Messi memperbanyak trofi Man of the Matchnya di Piala Dunia kali ini Namun bisa dipastikan bukan gelar individu misi utamanya saat ini Karena tentu saja kemenangan bersama dan mengangkat trofi juara pada akhir turnamen Menjadi mimpi terbesarnya yang sampai saat ini belum kesampaian dalam karirnya Messi kini berusia 35 tahun dan besar kemungkinan inilah Piala Dunia terakhir dalam karirnya Dan setelah 4 edisi yang gagal Messi hanya tersisa 2 pertandingan lagi untuk akhirnya memenangkan trofi impiannya Terima kasih